Polres Metro Jakarta Selatan hari ini memeriksa Karen Puru berkait laporannya tentang adanya pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh keluarga sang suami. Agenda pemeriksaan kali ini adalah mengkonfrontir keterangan beberapa saksi dengan Karen selaku pelapor. Ditemani keluarga dan kuasa hukum, penyanyi Karen Idol hari ini mendatangi Polres Jakarta Selatan. Kedatangannya kali ini untuk diperiksa terkait laporan yang dilayangkan Karen pada bulan November 2019 tentang dugaan pengeroyokan yang dilakukan keluarga sang suami. Menurut kuasa hukum Karen, agenda hari ini hanya konfrontir terhadap keterangan beberapa saksi soal dugaan kasus pengeroyokan. Pesan hari ini adalah terkait laporan saudari Karen pada bulan November kemarin, yaitu melaporkan saudara Arya sama keluarganya, sama ayahnya, terkait ada dugaan tindak pidana pengeroyokan. Dari pemeriksaan kali ini diketahui bahwa kemelut rumah tangga antara Karen Puru dan suami sudah terjadi sejak November 2019. Sejak saat itu, Karen sulit untuk bertemu dengan buah hatinya. Awal Februari, putri Karen, Zephania Karina, ditemukan tewas terjatuh dari lantai enam apartemen sang ayah. Pemeriksaan kepolisian masih melakukan penyelidikan mengenai kematian Zephania Karina, anak perempuan dari penyanyi Karen Puru. Zephania Karina meninggal di usia enam tahun. Informasi awal menyebutkan bahwa Zephania terjatuh dari balkon apartemen. Tangis Karen Puru pecah saat jenazah anaknya dimakamkan di TPU Tanah Kusir Bintaro, Jakarta Selatan minggu 9 Februari lalu. Zephania Karina meninggal dunia di usia enam tahun. Berdasarkan keterangan awal, anak Karen Puru meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon apartemen dari lantai enam saat bermain hujan di balkon di tempat tinggalnya di kawasan Jakarta Selatan 8 Februari lalu. Dan pada saat kejadian, ayah Zephania sedang bekerja. Hingga kini pihak keluarga merasa ada kejanggalan terkait kematian korban. Karena merasa janggal, Karen lalu melaporkan kejadian ini ke kepolisian serta ke Komnas Perlindungan Anak. Karen menduga ada unsur kelalaian yang menyebabkan Zephania meninggal. Karen juga mengaku selama enam bulan, Zephania diasuh oleh ayahnya. Ia kesulitan untuk bertemu anak sulungnya itu selama proses perceraian. Rabu 19 Februari, makam Zephania dibongkar polisi. Pembongkaran makam dilakukan untuk kepentingan otopsi jenazah. Hingga kini kepolisian terus menggali bukti-bukti terkait kejanggalan kematian Zephania Karina, termasuk meminta keterangan dari suami Karen Puru, Arya Satria Klaprot, yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Itulah. Terima kasih telah menonton!